Nah, si Bung Mirza ini minta saya bicara tempohnya tentang Republikanisme ya. Saya mau sih, saya akan bicarakan itu tetapi nggak dengan satu narasi yang secara teknis ada di situ gitu. Jadi lebih baik kita gunakan aja metaforan-metaforan yang agak santai gitu ya kan. Tapi yang intinya akan kembali ke situ. Tadi waktu berangkat ke sini saya baca berita dari BBC.com Tentang Presiden Uruguay Mujika ya, yang Presiden kiri yang secara itu ya. Di wawancara itu dia mengatakan, saya memang ingin memelihara gaya Republikan saya. Di wawancara itu. Jadi, silahkan bro. Jadi dia, oke dia kiri bekas gerilewang saya kiri gitu. Tapi di wawancara itu saya dengar untuk dia mengatakan, saya baca, Justru gaya sederhananya itu ya, sikap sederhananya itu. Jadi, itu memang dilandasi oleh sikap Republikannya. Nah itu, apa sikap Republikan di situ? Pasti yang dia maksud adalah kesecarangan sebagai warga. Meskipun saya Presiden, tapi saya adalah warga. Oleh karena itu ya, sama seperti warga lainnya ya saya naik mobil ya sama seperti warga yang lain. Bertempat tinggal juga di rumah ya seperti warga yang lain. Nah itu beda ya, sikap kesederhanaan yang basisnya adalah pandangan Republikan. Dia punya dasar filosofis, dasar konseptual dengan kesederhanaan yang dibikin-bikin. Yang bersifat performatif, yang sekarang tren di kalangan para politisi. Itu beda banget. Sederhana yang basisnya sikap Republikan dengan sederhana yang dibikin-bikin. Supaya kelihatan sederhana. Nah itu jauh-jauh bedanya. Nah, saya ingin memulai gitu dengan satu tulisan penek ini aja ya. Karena saya yang memberikan usulan ke pengirsa. Ya kita ngomongin yang satu-satunya tadi adalah soal badut, politik, kekakuan politik gitu. Tapi angle-nya dari mana waktu saya menulis tulisan penek ini saya dihubungan gitu. Maka saya mulai aja dengan begini. Nah, ini politik. Mestinya politik ini kita dalam tulisan ini kita kasih bagi dua. Politik ada petik dalam politik dalam pengertian yang kita mau. Nah, ini politik yang saya teruskan kebanyakan politik sebenarnya politik dalam kada petik. Atau politik dalam P kecil kalau istilah orang Perancis itu. Nah, politik P kecil itu bergantung pada media dan industri media, politik sekarang. Karena itu inti politik terletak pada yang visual. Karena politik sudah bergantung pada media dan industri media. Maka politik terletak pada yang visual. Dan sejak yang politik berubah menjadi yang visual, Maka politik adalah gabungan antara aktor, sutradara, pengatur cahaya, poluser, kostum, gincu, naskah, dan sendokan. Mana kalau politik mempertonton dengan situasi yang serba lucu, atau di mana para pelakuan ingin menghibur, atau ingin ditertawakan penonton, maka kita sebut saja politik itu tidak lebih sebagai komedi. Nah, kalau politik adalah yang visual dan bersifat komedis, maka politik selalu mungkin tampil sebagai sirkus dengan badut-badut. Semakin intim relasi politik dengan media dan industri media, semakin kuat ia muncul sebagai sirkus, dan semakin kokoh peran badut-badut di dalamnya. Semakin suatu pemimpin politik dilindungi oleh kasim-kasim industri media, dikawal oleh buzzer, penjajah, jari jemari di media sosial, iklan, dan propaganda. Semakin besar peluang pemimpin itu menjadi badut, dan semakin mungkin kekuasaannya berubah menjadi sirkus. Dengan itu politik sebenarnya selalu akan kurang sebagai politik. Bahkan setiap hari politik semakin berkurang sebagai politik. Sirkus meluas, komedi memanjang, dan beranak-winak mengurangi politik. Yang politik berkurang, yang visual membesar. Nah, ini saya nggak tahu kapan. Mungkin ada orang yang meneliti sejak kapan di Indonesia itu iklan politik yang lebih penting survei dipakai untuk mengukur popularitas dan kepemimpinan orang. Nah, saya kira sejak itu maka politik itu berubah. Dari yang bersifat perjumpaan dengan masa, partisipasi orang dalam pertemuan-pertemuan berubah menjadi penampilan-penampilan. Dan saya kira dalam 10-15 tahun terakhir ini, itu merupakan saat-saat yang paling ekstri. Saat-saat bagaimana media dan industri media itu menjadi faktor yang sangat determinan di dalam bukan hanya menentukan keberhasilan seorang pimpinan politik, tapi dalam juga memproduksi satu pimpinan politik. Nah, sehingga dengan itu sebenarnya, kalau, sebenarnya kalau mau jujur, kalau satu pimpinan politik itu, satu pimpinan politik itu sebenarnya lebih banyak dihadirkan atau diproduksi oleh realitas media, maka sebenarnya kita bertanya, apakah itu masih politik? Jangan-jangan itu sudah bukan politik. Karena kalau sesuatu diproduksi oleh satu industri, maka dia bukan politik. Karena politik mestinya wahananya lain. Kalau produksi media, industri media, maka itu sebenarnya produksi dalam sistem ekonomi. Wah, modus ekonomi kalau kita pakai istilahnya ARM itu. Nah, politik kan mestinya tidak diproduksi di dalam modus ekonomi. Nah, ini sebetarnya. Nah, kalau politik dalam hal ini, bukan sekedar modus ekonomi, tapi modus ekonomi yang sangat-sangat bersifat, apa ya, bersifat dangka. Karena apa? Karena dia realitas mediatik. Realitas mediatik itu dia memuaskan pada level sensibilitas. Sensibilitas dalam hal ini bukan adalah orang-orang pranis bilang, tetapi betul-betul hanya semata-mata yang memuaskan penglihatan. Nah, ini yang saya katakan bahwa politik sekarang sudah bergeser dari yang politik menjadi yang visible lagi. Jadi semata-mata yang enak dilihat atau semata-mata yang bisa menggugah perasaan orang. Nah, apa? Nah, ya kan? Nah, politik sebagai yang visual tiap hari mesti memproduksi cerita-cerita baru. Cuma memang ada tuntutan. Ketika politik bergeser dari yang visual, maka dia mesti mengikuti juga logic of news. Nah, apa itu? Dia mesti ada cerita-cerita baru. Sama kayak orang-orang kan meskipun ada kasus pembunuhan pada hari X. Kalau itu terus yang diberitakan, meskipun kasusnya belum selesai, orang nggak akan baca koran lagi. Orang baca koran karena sudah ada kebaruan. News, news, news yang baru. Nah, politik karena sudah berubah menjadi yang visual, dia mesti mengikuti logic of news. Yaitu apa? Dia mesti cari terus, bikin cerita-cerita baru. Bikin sensasi-sensasi baru. Drama-drama baru. Komedi-komedi baru. Sirkus-sirkus yang baru. Untuk terus menarik perhatian publik. Mencari penjaga penonton. Nah, ya dia menghasilkan barik-barik panglawan protagonis. Juga barik-barik yang antagonis. Yang mendapat pujian atau cercaan perdasarkan tampilan dalam skema tonton yang pendek. Nah, yang penting mesti ada parlawan. Mesti ada musuh yang bikin gelisah. Tapi di bagian air mesti ditutup dengan adegan yang bikin tentera. Nah, juga sayangnya. Di dalam setiap sirkus selalu ada pasar. Maka orang juga lalu-lalang jual beli di dalam politik. Nah, politik jadi makin berkurang sebagai politik. Karena bakaran di dalamnya sudah ada sirkus. Ditambah sekarang ada pasar. Maka kalau politik adalah ruang dengan pelang nama politik. Sesungguh ia cuma tinggal pojokan yang sempit. Pelang namanya aja yang besar. Tetapi lapaknya sudah makin nyempil. Diganti dengan sirkus dan pasar. Jadi, boleh ada partai politik. Boleh ada institusi politik yang namanya Dagi Satif. Atau lembaga kepresidenan. Atau apapun lah itu ya. Aneka macam nama itu. Tetapi, judulnya boleh politik. Lembaga politik. Tetapi di dalamnya relasi dan praktek yang dibangun di dalamnya sudah bukan lagi relasi dan ide-ide, ide-ide yang kepolitikan. Di dalamnya ya tadi drama, market, pasar. Jadi misalkan di DPR itu. Tuh, orang ribut-ribut kemarin kasus E01 macam-macam. Itu kan satu bukti bahwa. Boleh judulannya politisi, nampal-nampakannya DPR atau nampak-nampakannya yang sebutnya. Tetapi praktek di dalamnya adalah praktek transaksional. Jadi setelah komedi, setelah sirkurs, ya di dalam software institusi politik itu dia sudah ada satu alien yang namanya pasar di dalamnya. Nah ini sudah menjadi realitasnya dominan.